Dalam situasi yang seperti ini memang sangat terlihat sekali bahwa masyarakat kita butuh sebuah ruang untuk bersantai pada petang hari dan ini adalah kehidupan sebuah perkotaan yang terus berkembang. Selamat sore para sahabat youtube dan dusana-dusana petang hari ini saya berada di pantai cermin salah satu objek ruang terbuka untuk masyarakat kota dan sekitarnya. Dan tempat ini juga banyak dikunjungi oleh pengunjung yang berdatangan dari luar. Sore ini terlihat ramai sekali di kawasan pantai cermin. Para sahabat youtube dan banyak kumpulan-kumpulan keluarga yang menikmati sore ini di pantai cermin. Tidak salah kawasan pantai cermin ini adalah merupakan kawasan ruang publik untuk berusata keluarga oleh masyarakat kota Pariaman dan sekitarnya. Terlihat itu ada serombongan anak-anak yang dipandu oleh orang tuanya bermain-main mandi-mandi air laut. Sore yang indah. Sementara non di kejauhan di arah selatan ada juga sekumpulan anak-anak muda lagi kegiatan olahraga itu. Jadi meluncur-luncurkan tubuh dan sebelah sananya lagi itu terlihat ada kumpulan keluarga dengan anak-anaknya bermain-main dengan ombak. Sore yang cerah. Asik ya sahabat youtube dan disana-sana ada jalan setapak. Nah ini sepertinya main-main ini. Padahal ini sebuah sensasi yang lain dari situasi lingkungan sebuah objek yang untuk bersantai. Para sahabat youtube dan disana-sana tampaknya di kawasan pantai Cermin atau pantai Camin ini yang terletak di belakang rumah bupati Padang Pariaman. Dulunya disebut juga belakang rumah bupati Anas Malik gitu. Tampaknya tidak begitu tertarik untuk duduk-duduk di bawah pohon. Karena pasang surut dan kawasan pantai lebih lebar maka banyak terlihat sampai ke arah pantai Ganduriah itu disana ya. Ya tapi yang terdekat dengan pantai Cermin ini adalah pantai Taman Anas Malik. Tampak ramai pada saat petang hari ini yang bermain-main di kawasan pantai. Tentu saja ini adalah rata-rata adalah warga kota Pariaman dan sekitarnya yang sudah biasa ke kawasan pantai Cermin. Disana-sini para sahabat youtube dan disana-sana tidak yang besar tidak yang kecil sama-sama bermain ombak dan bermain pasir-pasiran. Inilah dapat disaksikan. Nah ini adik-adik kita lagi latihan olahraga ini berlatih. Selamat mudah-mudahan nanti jadi sang juara. Yang terlihat di dalam kamera ini adalah Pulau Anso para sahabat youtube dan disana-sana. Dan di bagian batu penahan ombak sayang kita tidak dapat menzoom lebih baik. Disana ada sejumlah yang hobi memancing. Jadi memancing dari atas batu penahan ombak itu dan belum terlihat apakah mereka sudah dapat hasil pancingan atau belum. Tapi ini sebuah kegiatan yang mengasihkan para sahabat youtube dan ombak bisa dapat dilihat luar biasa tenangnya. Dan ini merupakan sensasi pada petang hari para sahabat youtube dan disana-sana. Itu terlihat anak-anak bermain ombak. Terlihat anak-anak bermain ombak. Berdiri di atas batu penahan ombak pada saat petang hari ini menunggu matahari terbenam. Lain pula sensasinya para sahabat youtube dan disana-sana. Dan ini adik-adik bermancing yang lagi asik. Jadi mereka hampir tak peduli dengan ombak yang menghantam batu penahan. Yang menghamburkan air laut ke permukaan. Dan itu adik lagi asik mancing. Sayang dia ternyata baru dapat satu ekor ikan. Tapi mereka termasuk pemancingan tabah juga ini. Dan mereka hanya sekedar perintang hari menunggu waktu senja datang. Maka saya coba berjalan-jalan para sahabat youtube ke dalam posisi ombak. Wah, iyaaaah. Luar biasa, luar biasa. Tuh. Yaaaah. Sebenarnya para sahabat youtube dan disana-sana saya berada di pantai cermin. Pada saat ini adalah menunggu sunset matahari terbenam. Nah, tapi sayang para sahabat youtube tampaknya agak berkabut nampaknya langitnya dan cuacanya. Para sahabat youtube dan disana-sana. Cukup ramai dan cukup senang ya para pengunjung pantai cermin pada petang hari ini. Para sahabat youtube dan disana-sana. Nah, dan ini tampak keluarga ini yang mengawasi anaknya yang bermain-main. Seberapa waktu ini para sahabat youtube dan disana-sana lokasi pantai cermin ini sekarang sudah menjadi alternatif bagi para warga kota. Dan sekitarnya karena disini untuk bersantai disini tidak ada penghutan dan juga tidak ada banyak pedagang-pedagang yang sampai menyosor ke arah pantai. Nah, jadi ini karena tempatnya lapang, pedagangnya juga terbatas yang ada pada saat ini sehingga ruangan publiknya lebih luas dan masyarakat menyenangi untuk bersantai di kawasan ini. Dan ini satu bukti bahwa sebenarnya masyarakat kita membutuhkan yang tidak berdekatan terus-menerus dengan pedagang-pedagang yang sampai mendekati kawasan tepat di bibir ombaknya. Konten ini para sahabat youtube dan disana-sana tidak saya isi dengan back sound musik ya. Karena memang ingin menangkap suasana aslinya. Jadi agar sahabat youtube dan disana-sana dapat menerima sesuatu yang asli dari suasana yang ada di pantai cermin pada saat kedatangan saya pada hari minggu akhir bulan Februari. Selain untuk bersantai pada petang hari di kawasan pantai cermin Karnawa ini, ternyata di sejumlah titik ada banyak pemuda-pemuda kita yang melakukan latihan-latihan olahraga semacam yang terlihat ini. Pesan pantai cermin ini setiap petang hari selalu ramai yang bersantai, yang berolahraga dan juga membawa keluarga. Pada petang ini sahabat youtube dan disana-sana banyak terlihat kendaraan-kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Dan itu terpakir dengan rapi dan diatur. Suasananya sangat nyaman. Pada hari-hari libur itu banyak juga kunjungan yang datang dari luar Pariaman untuk bersantai di pantai cermin ini. Tapi pada petang hari ini saya hampir tidak melihat pengunjung-punjung yang datang dari luar kota Pariaman atau luar provinsi. Yang ada tempatnya masyarakat lokal yang berada di kota Pariaman dan sekitar kota Pariaman. Sementara lalu lintas yang arus bolak-balik yang berdatangan dari arah Gandoria dan arah Pantai Kata saling silih berganti. Baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Memang tempatnya kecepatan dari para pengendara ini kadang-kadang membuat risikan karena lokasi ini adalah merupakan lokasi objek wisata dan memang perlu satu kesadaran dan aturan yang jelas. Sahabat Youtube dan dosan-dosanak kita kembali mendekati kawasan pantai tepatnya ke dekat ombak ya. Dan inilah suasana yang hampir mendekati matahari terbenam. Sayang cuacanya tidak terlalu bagus sehingga sunsetnya tidak artistik ya. Tapi ya inilah bagian dari perjalanan. Jika kita renungkan para sahabat Youtube di saat di lokasi seperti ini semakin kita sadari betapa anugerah Allah SWT kepada manusia sangatlah besarnya. Alam yang sangat indah, cuaca yang baik, kemudian suara ombak ini para sahabat Youtube dan dosan-dosanak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!